limon bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di mitomotor teman teman hari ini saya melihat ya saya ini sebenarnya lagi jalan jalan tidak berada pada bengkel saya ya dan saya melihat sepeda ontel disini lagi ada lagi dirakit menggunakan mesin dari jenset teman teman coba kalian percaya tidak jika tidak percaya silahkan kalian lihat nah ini mesin jenset teman teman ini bukan mesin Vespa ya mirip tetapi mirip mesin Vespa ini bukan mesin Vespa benar benar mesin jenset yang sudah diambil sebagian dinamonya ke sebelah kiri sana sudah dipotong sedemikian rupa sehingga menjadi wah sangat unik teman teman nah rakitanya seperti ini saya lagi melihat ya dari sini lagi dipasang briket teman teman ini dari sepeda ya dari sepeda ontel asli pasang ke pedal depan tidak tahu ini cara kerjanya saya juga belum tahu tapi kayaknya buat nanti teman teman suatu saat sepeda ontel bermesin jenset ini akan saya review setelah selesai ya kapan kapan karena disini memang saya juga kebetulan pas lagi jalan jalan melihat ini dan luar biasanya teman teman kalian coba perhatikan semua disini menggunakan alat sederhana teman teman seperti sambungan atau gabungan dari rangka sepeda ontel ke mesin itu semuanya menurut saya kurang praktis tapi kalau dilihat lihat luar biasa seperti itu ya tidak ada las lasan caranya tidak merusak benda kerja semua itu sini penyangganya lihat cuma memakai apa dari plat seadanya ini terus pernik-pernik dari sini untuk kancingan atau penyangga-penyangga kabel-kabel ini terbuat dari apa coba teman teman semuanya terbuat dari rem sepeda nih kalian lihat biasanya ini menempel biasanya disini ya biasanya di depan sini nah kalian lihat cuma sudah dirakit sudah dipelantar-pelantir seperti itu kaburasi kalau kaburasinya sudah diganti ya Pak ya pakai pakai kaburasi tornado ini sudah memakai karbu tornado teman teman terus kenal pot aslinya ya ya tapi belum di oh ya ya jadi seperti ini teman teman ini rencana rencananya disini mau dipasang puli ya saya kira cuman seperti ini ternyata ini masih banyak keunikan keunikan lainnya tetapi ini belum jadi disini nanti mau dipasang puli kata yang punya ya ini pulinya sudah ada puli dari Honda malah Honda Vario ya sini puli teman teman terus di belakang mau dipasang puli lagi disini sini mau diganti sama puli lagi terus berarti nanti si mesin membawa putaran puli belakang sepeda sepeda ontelnya ini bisa jalan ya karena rodanya sudah terbawa terus ini fungsinya mungkin jika bukan jika seumpama bensin habis bisa di ontel ya jadi ontel ini tetap berfungsi teman teman cuman pada saat sepeda motor jalan atau mesin hidup ini tidak terbawa karena disini menggunakan apa sih namanya gear gear sepeda ontel yang belakang lah kalian tahu luar biasa oke jadi dari teman teman semua silahkan yang ingin atau yang punya pendapat lain harusnya digimanain ini sepeda ontel silahkan kalian komen di bawah komentar dan setelah selesai teman teman sepeda ontel bermesin jensek ini kapan jadinya saya akan datang lagi ke tempat ini dan saya akan review saya akan lihat gimana apakah nanti bisa jalan sepeda motor sepeda ontel ini ya sebenarnya saya lagi ngopi ini teman teman kopinya nih jadi nih nah nih kita ngopi dulu sebentar sambil melihat oke video iseng dari saya sekian dulu teman teman semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati